Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara sekalian mahasiswa yang saya cintai yang saya banggakan hari ini kembali kita belajar tentang aspek hukum dalam bisnis yang pada kesempatan ini adalah saya akan membahas tentang hukum ekonomi sebagaimana yang saya tanyakan terkait dengan hukum ekonomi yang pertama bahwa dari segi pengertian bahwa kita melihat dulu sebelum kita masuk pada hukum ekonomi maka kita lihat dulu apa yang sepintas tentang definisi ekonomi itu adalah suatu ilmu yang memperajar masyarakat dalam masalah usahanya untuk mencapai kemakmuran jadi dua variabel yang coba mandulang sampaikan bahwa yang pertama melihat bahwa dia merupakan sebuah ilmu di konteks makasyarakat akan tetapi murahnya adalah untuk kemakmuran jadi kita stressing kita garis bawahi itu adalah kemakmuran apa yang dimaksud dengan kemakmuran itu adalah keadaan dimana manusia dapat memenuhi kebutuhannya jadi sehingga tolak ukur daripada sebuah kemakmuran itu adalah ketika masyarakat tersebut itu sudah dapat memenuhi kebutuhannya karena boleh saja kita ini memiliki sebuah keinginan yang besar tapi sebenarnya kita punya kebutuhan itu adalah contohnya sangat standar kalau dalam teori kesehatan kita lihat dulu bahwa kita kenali namanya kebutuhan itu dalam teori kebutuhan kesehatan itu adalah kebutuhan yang dimaksud dengan 4 sehat 5 sempurna sehingga kalau kita menggunakan 4 sehat 5 sempurna sehingga kemudian pendekatan itu dikatakan bahwa orang yang tidak makmur itu adalah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup makanannya itu 4 sehat 5 sempurna per hari jadi seseorang itu ketika dalam sehari tidak makan ikan setiap makannya tidak makan ikan tidak mampu beli ikan tidak mampu beli sayur mayur nasi kemudian lauk payuk lauk pauk kemudian adalah tanpa susu maka itu dikatakan sebagai orang yang tidak makmur nah itu dalam sudut pandang tertentu sehingga kemakmuran adalah suatu keadaan dimana manusia dapat menikmati kebutuhannya bukan keinginannya kalau anda makan kan mungkin misalnya makan hari ini ya makan KFC bagi saya itu adalah suatu keinginan bukan kebutuhan baik barang maupun jasa nah lebih ditambahkan lagi menulang bahwa terkait barang dan terkait adalah jasa barang bisa diukur dengan misalnya mungkin terkait dengan harta benda atau kemudian apa namanya hak-hak apa apapun yang dimiliki terkait dengan barang dan terkait dengan jasa itu adalah yang digambarkan terkait dengan kemakmuran saudara-saudara sekatian lanjut lagi adalah definisi hukum ekonomi nah sekarang kita sudah agak sedikit masuk pada terkait dengan hukum ekonomi yang merupakan terjemahan dari economic race belanda atau economic law amerika economic race belanda itu sebenarnya berasal dari istilah droid ekonomi yaitu kaedah-kaedah hukum administrasi negara terutama yang berasal dari kekuasaan eksekutif jadi dia melihat bahwa hukum ekonomi itu yang adalah yang terkait dengan mengatur suatu keadaan ekonomi tapi itu datangnya dari pemerintah eksekutif yang mana itu pemerintah eksekutif mulai dari presiden turun menjadi gubernur yang mana itu lagi turunnya adalah bupati atau kabupaten kota dalam hal ini adalah wali kota dalam hal ini adalah wali kota nah selanjutnya adalah untuk itu pemerintah yang diperlukan untuk berbagi usaha di bidang ekonomi untuk itu karena dalam hukum ekonomi itu adalah pemerintah yang punya gawean kewenangan maka diperlukan pemerintah hadirnya pemerintah untuk kemudian berbagi usaha di bidang ekonomi seperti misalnya untuk membuka perusahaan untuk menentukan banyaknya peranaman modal dan di dalam usaha apa modal ditanamkan untuk mengimpor atau mengekspor barang kemana dan seberapa dan sebagainya itu adalah merupakan suatu tugas daripada apa namanya tugas daripada pemerintah yang terambil daripada definisi hukum ekonomi tadi di atas nah untuk itu untuk itu pemerintah harus hadir yang pertama bahwa membuka perusahaan walaupun banyak kritik yang terjadi di masyarakat bahwa sekaitan dengan hadirnya BUMN pada usaha milik negara yang pada kritik tertentu ada yang melihat bahwa sebenarnya itu tidak efektif kehadiran BUMN tidak efektif dikelola oleh negara harusnya usaha itu dikelola oleh pemerintah eh maaf dikelola oleh masyarakat yang peraturan itu ya pemerintah yang bikin tapi yang untuk sebagai operator jangan negara negara itu hanya sekadar sebagai regulator regulator itu sepertinya membuat aturan sedangkan operator itu adalah pelaksana aturan itu menurutnya bahwa seharusnya badan usaha itu jangan diberikan kepada negara tapi negara itu hanya diberikan tanggung jawab untuk melakukan pengaturan atau yang disebut dengan regulator sedangkan pelaksanaannya itu adalah diri kepada korporasi atau diberikan kepada masyarakat selaku operator nah dalam hal ini baik dalam hal mengimpor dalam mengespor barang dan kemana dan sebagainya itu merupakan suatu pandangan yang memberikan bahwa negara hadir tapi tidak sepenuhnya hadir karena kalau kemudian negara yang memiliki kekuasaan untuk itu memiliki kewenangan untuk mengatur terkait dengan bidang usaha baik sebagai regulator maupun sebagai maupun sebagai apa namanya operator maka tentu akan berimbas pada pertumbuhan masyarakat ekonomi kecil itu akan pasti tidak terjadi dikarenakan adanya hegemoni dan dominasi daripada negara untuk ikut campur di dalam persoalan ekonomi itu suatu pandangan tentu mahasiswa juga dengan mempikir adanya di pandangan seperti ini tentu melihat yang mana yang bagus nih pemerintah regulator atau juga sekaligus operator atau pemerintah regulator atau kemudian masyarakat atau korporasi sebagai operator itu yang terpenting saudara-saudara sekalian untuk anda harus ketahui sebagai mahasiswa ekonomi untuk dapat melihat bahwa yang mana efektif di dalam persoalan pengaturan negara kita maka keseluruhan kebijaksanaan dan peraturan hukum yang tidak hanya terbatas pada hukuman administrasi negara akan tetapi juga mengatur hal-hal yang termasuk sustansi pidana jadi termasuk juga hal-hal yang mengatur tentang bagaimana proses pidananya terkait dengan seseorang yang melakukan misalnya apa namanya melakukan ekspor yang tidak secara tanpa izin mungkin bisa dikenakan misalnya penyeludupan itu dapat misalnya diganakan suatu pidana kalau misalnya suatu perusahaan yang melakukan tindakan tanpa izin yang diberikan administrasi begitu seterusnya perdata dan pidana dicakup dengan droid ekonomi atau ekonomi hukum dalam arti luas jadi saudara-saudara sekalian bahwa pada prinsipnya ekonomi dalam hukum ekonomi dimaknai bahwa negara ikut hadir untuk kemudian melakukan suatu tindakan tindakan regulator di dalam rangka untuk memberikan suatu penataan penataan hukum pada masyarakat korporasi dan negara dalam bentuk baik dalam bentuk subtansi hukumnya itu adalah hukuman misalnya negara pidana maupun perdata selanjutnya bahwa mari kita lihat apa sih pandangan menurut ahli terkait dengan hukum ekonomi ini rahmat soemitra misalnya melihat bahwa hukum ekonomi sebagai sebagian dari keseluruhan norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai suatu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan kepentingan ekonomi masyarakat yang salih berhadapan jadi kalau kita melihat menurut rahmat ini ada yang melihat bahwa dia suatu aturan yang melihat dimana pemerintah itu atau sebagai penguasa maksudnya penguasa itu yang memiliki suatu kuasa kewenangan tugas fungsi sebagai satu personifikasi dari masyarakat untuk mengatur kehidupan kepentingan ekonomi masyarakat jadi tentu untuk mengatur kepentingan ekonomi masyarakat nah kalau kita lihat dari teori awalnya tadi tentang teori apa namanya teori hukum ekonomi atau ekonomi maka sesungguhnya disini dapat saya simpulkan bahwa dia harus mengacu pada dapat saya tambahkan bahwa dapat mengacu pada kehidupan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan nah sebagaimana kita lihat misalnya Sunaryanti Hartono melihat bahwa keseluruhan kaedah jadi hukum ekonomi melihatnya bahwa keseluruhan kaedah dan putusan-putusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatan dan kegiatan ekonomi di Indonesia jadi dia melihat bahwa sesuatu yang bersifat kegiatan adalah itu yang diatur oleh apa namanya ekonomi di Indonesia nah dengan demikian saudara-saudara sekalian saya selaku misalnya dosen pada hukum aspek hukum ekonomi melihat bahwa hukum ekonomi itu sesungguhnya adalah suatu peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang memiliki kewenangan untuk menciptakan suatu regulasi baik aspek pidana aspek perdata maupun aspek hukum administrasi negara untuk melakukan pengaturan kehidupan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan kesejahteraan masyarakat Indonesia ini saya katakan sebagai dalam konten Indonesia jadi variabelnya itu hukum ekonomi yang kita bisa lihat adalah yang pertama adalah pemerintah sebagai regulator lalu kemudian pilihannya ada dua apakah sebagai regulator ditambah dengan sebagai apa namanya operator gitu dan kemudian sebagai regulator ini adalah dia mengatur terkait dengan aspek-aspek hukum administrasi pidana perdata yang semuanya adalah untuk masyarakat atau untuk kemakmuran masyarakat jadi negara hadir ini untuk kemakmuran masyarakat ekonomi ini hadir untuk kemakmuran masyarakat mari kita tengok misalnya apakah betul ya kita lihat di tujuan negara kita itu adalah konstitusi kita adil dan makmur jelas sekali bahwasannya aspek seperti itu itu adalah aspek yang sangat penting dalam rangka memberikan suatu penerapan-penerapan daripada cita dasar negara Republik Indonesia untuk mewujudkan kemakmuran negara dan masyarakat ya kita lihat saja terkait dengan asasnya ya tentu ini asas itu adalah suatu gelandasan utama di dalam suatu aturan itu tentu asas keimanan dan ketakwaan kita mengambil daripada landasannya adalah ketuhan dan mahasiswa di konstitusi kita terus kemudian asas bermanfaat ya tentu adalah bersifat terkait bahwa dalam ekonomi itu adalah tentu harus bersifatnya bermanfaat kemudian demokrasi Pancasila adil dan merata kesimbangan hukum kemandirian keuangan ilmu pengaturan kebersamaan pembangunan ekonomi kemandirian dan seterusnya nah dengan itu bakal kita dapat melihat bahwasannya bahwa dalam pengaturan pengaturan hukum terkait dengan bidang ekonomi baik peraturan dan bentuk undang-undang maupun peraturan dan bentuk peraturan daerah peraturan daerah provinsi maupun peraturan daerah tingkat keupatan dan kota maka hal tersebut seyokianya bahwa aturan-aturan terkait dengan peraturan daerah yang terkait dengan ekonomi yang dibentuk oleh negara tersebut maka asasnya paling tidak mengacu pada 12 acuan yang harus dipakai boleh juga bertambah sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada nah selanjutnya pembagian ekonomi nah sekarang kita lihat pembagian ekonomi pembagian ekonomi dalam aspek ada dua yang pertama pembagian meliputi pembagian apa namanya pengaturannya dan pemikiran hukum mengenai cara-cara peningkatan dan pembangunan kehidupan ekonomi secara nasional jadi terkait dengan pendekatan epistemologinya pendekatan cara-caranya dalam rangka meningkatkan pengembangan kehidupan ekonomi secara nasional artinya ya kira-kira dalam pendangannya income per kapitanya itu harus dicoba untuk kemudian ditingkatkan oleh dalam aspek ekonomi pembangunan sehingga antara satu negara Indonesia dengan negara lain itu dapat lihat bahwa negara itu memiliki suatu tingkat kesehatan dengan melihat misalnya income per kapita artinya atau melihat daripada peningkatan daripada pengembangan kehidupan ekonomi nasional nah tentu ini merupakan cara-cara teknik-teknik yang dilakukan oleh pemerintah sebagai regulator tadi kita kembali lagi kepada regulator bahwa apakah negara memiliki suatu regulasi yang terkait dengan bagaimana peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi nasional apa ukurannya tentu saya pikir lebih jauh daripada itu apa ukuran bahwa suatu masyarakat dikatakan sejatera saya kira adik-adik sekalian di masyarakat ekonomi itu dan para ahli di bidang itu tentu lebih paham terkait dengan itu bagaimana ukuran-ukuran dikatakan negara itu dikatakan sejahtera ekonomi yang berkembang dan seterusnya tapi paling tidak bahwa pengembangan ekonomi itu hukum ekonomi itu yang pertama adalah regulasi terkait dengan pembangunan ekonomi yang kedua adalah menciptakan suatu regulator regulasi terkait dengan ekonomi sosial yang mana yang dimaksud ekonomi sosial itu menyangkut pemikiran hukum mengenai cara-cara pembagian hasil pembangunan ekonomi hasil nasional secara adik dan merata dalam martabat kemanusiaan pemikiran hukum mengenai cara-cara pembagian hasil pembangunan ekonomi yang sosial secara adil dan merata dalam martabat kemanusiaan artinya disitu bahwa pembangunan dari aspek sosial itu adalah manusianya hak-hak yang melekat pada diri setiap individu dan masyarakat itu itu kemudian dilakukan secara adil dan merata pembangunan dilakukan secara adil dan merata itu kemudian sisi yang kita bisa melihat bahwa terjadi sebuah pembangunan ekonomi secara sosial dan tentu kemudian dari aspek tersebut maka negara harus hadir dalam rangka menciptakan lagi regulasi atau menjadi regulator di dalam pembangunan hukum ekonomi tersebut selanjutnya adalah ciri hukum ekonomi yang pertama negara ikut berperan sebagai regulator dengan pengaturan berbagai ekonomi seperti saya katakan lagi yang kedua adalah apabila kegiatan ekonomi tidak ada intervensi dari negara maka pelaku ekonomi cenderung bersikap semenanggungan tidak akan tercipta kebangunan dan pembagian hasil pembangunan secara adil dan merata bagi masyarakat bahwa negara itu harus hadir untuk melakukan intervensi cenderung kalau tidak maka negara maka pelaku-pelaku ekonomi pelaku-pelaku usaha masyarakat itu itu akan bersifat fenomena nah kalau dia bersifat fenomena ya tentu tidak akan tercipta ya karena kekurangan jadi seperti ini gambarnya negara itu kemudian dia harus melakukan intervensi kepada pengusaha baik intervensi pajak intervensi harga intervensi barang yang masuk dan keluar karena kenapa negara ini sebagai sebuah sentrum organisasi terbesar untuk kemudian mengatur segala aspek yang terkait dengan kehidupan kita tetapi menurut suruh pandang saya kehadiran negara di situ adalah kehadiran sebagai regulator kehadiran untuk menciptakan sebuah aturan memberikan sebuah sanksi kepada pelaku-pelaku ekonomi yang tidak bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat seperti itu intinya yang saya melihat dari terkait yang ada kaitannya dengan yang terkait dengan ciri hukum ekonomi sehingga negara hadir untuk kemudian menciptakan pengaturan akan tetapi semua cita-citanya adalah untuk kemakmuran masyarakat karena kan dapat saja seperti ini ada dua sisi mata uang yang tidak yang terkadang harus memiliki suatu hati-hatian dalam aspek pengelolaan regulasi oleh negara yang pertama adalah kalau negara tadi ikut campur tidak ikut campur maka dapat saja negara itu adalah melepas tanggung jawab dan kemudian para pelaku ekonomi itu tidak melahirkan suatu apa namanya melahirkan suatu cita negara kita untuk mensejahterakan rakyat karena tidak adanya negara hadir dalam rangka melakukan pengaturan dan pengawasan di lain sisi yang kedua adalah kalau misalnya negara juga terlalu ikut campur maka tentu kita harus hati-hati jangan sampai kemudian negara ini dalam hal ini pemerintah terlalu ikut campur sehingga kemudian pengaturan-pengaturan tentang ekonomi lebih memberikan ruang kepada investor-investor asing tapi mengabaikan investor-investor atau mengabaikan daripada pribumi nah itu juga persoalannya nah sehingga memang semua memiliki bagi saya adalah apa namanya semua memiliki plus dan minus BUMN misalnya sebagai regulator dan sebagai operator misalnya negara sebagai regulator dan sebagai operator oke mungkin dari segi seperti itu karena memang dia hadir negara hadir sebagai hal yang operator untuk mencoba melakukan suatu tindakan di dalam masyarakat dalam mengatur ekonomi tapi pertanyaannya kemudian apakah BUMN ini betul-betul mandiri sebagaimana asas yang sebutkan tadi asas ekonomi itu harus mandiri betul-betul dikologi secara mandiri apakah kira-kira juga kemudian kehadiran BUMN itu kemudian tidak diintervensi oleh negara-negara dari Indonesia nah seperti itulah ada di sekalian yang dibutuhkan juga pemikiran untuk Anda sebagai calon yang terakhir adalah peran hukum ekonomi mengatur perekonomian dan memberikan batasan batasan tertentu kepada pihak dan peluang-peluang kepada pihak yang lima agar terjadi bagi negara itu dalam perangkut hukum ekonomi itu adalah menciptakan sumbuah regulasi untuk kemudian juga tetap harus meningkatkan para-para pelaku-pelaku ekonomi yang telah menengah kebagaan dengan demikian diharapkan pembungguh ekonomi akan berbeda selamat menikmati selamat menikmati